Pemirsa Jelang Cuti bersama Lebaran yang jatuh pada tanggal 6 hingga 15 April 2024, Bupati Bandung Dadang Supriyata menghimbau para ASN agar tidak menggunakan kendaraan dinas sebagai sarana transportasi mudik. Sang Bupati pun mengklaim telah mempersiapkan sanksi tegas bagi ASN yang tidak masuk kerja tepat waktu pada 16 April 2024 mendatang terkecuali memiliki alasan atau izin resmi. Pada arus mudik Lebaran tahun 2024, Bupati Bandung Dadang Supriyata menghimbau seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung agar tidak menggunakan kendaraan dinas. Pada saat mudik nanti, kendaraan dinas tersebut diharapkan untuk diparkir di kantor maupun di rumah sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan ke depannya. Pernyataan tersebut diutarakan langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyata usai dirinya memimpin apel gelar Pasukan Persiapan Mudik Lebaran 2024 di lapangan Upakarti, Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Senin pagi 1 April 2024. Bupati Bandung Dadang Supriyata usai dirinya memiliki alasan atau di kantor maupun di kantor sehingga tidak mengandung persoalan perusahaan nanti ke depannya. Bupati Bandung Dadang Supriyata usai dirinya memiliki alasan perusahaan nanti ke depannya. Selain mengimbau untuk tidak menggunakan kendaraan dinas pada saat mudik nanti, Bupati pun menekankan kepada para ASN untuk kembali berdinas tepat waktu yakni selasa 16 April 2024. Jika nantinya ada ASN yang melanggar himbawan tersebut, maka akan dikenakan sanksi tegar sesuai aturan yang berlaku.